Mertuwa Maha 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 Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sampai di sana, saudara-saudara yang berkasih, jika ada kalimat mengandalkan, menghadapankan, menomorsatukan. Berarti prinsip orang yang tahu beragama dan bertuhan adalah bahwa segala sesuatu akan sia-sia tanpa Tuhan. Tuhan tidak boleh menjadi objek pelengkap. Tuhan tidak boleh menjadi sampingan. Berdoa tidak bisa menjadi alternatif. Memuji Tuhan tidak boleh menjadi hal yang sepilih. Segala kehidupan kita sebenarnya diikat dalam kepedulian kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, mengandalkan Tuhan artinya adalah ada konfidensi, ada keyakinan dan kepercayaan, dan kita mempercayakan diri kepada Tuhan kita. Mengerjakan segala sesuatu dengan keyakinan penuh, itu akan terjadi dengan pengalaman perjalanan bersama Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari kotbah ini yang menjadi pegangan kita? Yang pertama, kita harus hati-hati bahwa akan ada ciri-ciri orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ada beberapa faktor, ada beberapa indikasi ketika seseorang itu sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama mungkin sifatnya adalah orang yang akan menjadi sombong. Ada kodrat yang Tuhan didipkan kepada kita. Kita menjadi laki-laki, kita menjadi perempuan. Itu adalah keputusan Tuhanmu. Maka apa yang mau disombongkan? Tetapi orang yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, identik dengan orang yang sangat sombong. Dan sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan menjadi orang yang sangat rendah hati. Bahkan ketika dia semakin sukses, ketika dia semakin hebat, ketika dia semakin terhormat. Karena dia hanya sadar mengandalkan Tuhan, maka dia akan semakin rendah hati. Maka saudara-saudara, mana tahu ada sifat-sifat sombong kita, walau itu sedikit. Jangan sampai dipelihara semakin banyak. Jangan sampai dibiarkan. Mana tahu itu juga tahap pekerjaan setan yang sedang menarik kita dari hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, sampai sekarang itu menjadi misteri buat saya. Pernah dengar cerita Adung Jol Managabe Hurang Sehat Ala Mamalohu? Pernah dengar cerita enggak karena terlalu pintar jadi... Pernah? Sampai sekarang mungkin terjadi dan itu misteri buat saya. Kenapa orang karena saking pintarnya jadi miring? Tetapi itu mungkin adalah salah satu dari bahagian yang akan kita lihat dari kotbah ini. Ada orang-orang pintar yang merasa bukan penyertaan Tuhan. Ada orang-orang hebat yang merasa itu pekerjaannya sendiri. Maka terjadilah demikian. Tetapi mudah-mudahanlah cerita itu hanya fiksi belakang. Tetapi bagi saya itu misteri sampai sekarang. Nah untuk anak-anak kami juga Mana tahu kamu memiliki prestasi apapun sampai detik ini. Satu hal yang kamu tak boleh lupakan. Bahwa semuanya itu hanya karena Tuhanmu. Amsal 16 ayat 5 Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia takkan lubut dari hukuman. Tetapi itu sudah pasti. Kalau orang sudah malas beribadah. Orang sudah malas berdoa. Orang sudah malas bersekutu. Itu bahagian dari kecongkakan. Itu bahagian dari kesembungan. Sebab apa? Saya bisa seperti ini karena saya. Tidak ada yang menolong saya. Termasuk Tuhanmu. Saya bisa seperti ini karena kerja keras saya. Bukan karena Tuhanmu. Dan itu cukup berbahaya. Maka saya yakin. Orang-orang yang berani menghabisi rasa sombongnya. Adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupannya. Maka bapak ibu saudara terutama anak-anak kami. Biasakanlah mengandalkan Tuhan. Dengan menghabisi rasa sombongmu. Mulai detik ini juga. Bagaimanapun keadaan. Kalau orang tuamu kaya. Itu orang tuamu yang kaya. Kamu tidak perlu sombongkan. Bahkan itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebaliknya kamu akan sujud di depan Tuhanmu. Dan mengatakan. Berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jika sampai saat ini kamu memiliki keluarga yang hebat. Tetapi sebaliknya juga. Jika kamu dihadirkan dari orang-orang miskin. Kamu dihadirkan dari orang-orang melarat. Saudara harus percaya. Dengan mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu akan bisa kamu jalani dengan baik. Saudara-saudara itu ciri yang pertama. Dan ciri-ciri yang kedua adalah murah-murah sitres. Jadi kalau mereka berpikir dengan murah-murahan sitres. Tidak ada yang berpikir dengan murah-murahan sitres. Tetapi ini juga adalah bahagian yang harus dicermati. Segala sesuatu stres. Segala sesuatu stres. Kenapa? Dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Bukankah ujian itu kamu sudah tahu. Bahwa itu akan terjadi. Kenapa yang kamu kerjakan. Itulah stres dihadapan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara. Ketika orang yang sudah mulai mengandalkan Tuhan. Justru dia harus sadar. Masalah apapun yang ada. Dia percaya Tuhan juga hadir dalam masalah itu. Dan masalah itu akan menghantarmu. Sampai ke pintu sukses. Ini anak-anak muda. Anak-anak SMK. Apalah putus dosnya kelena dan manget telur minggu. Itu saja bisa menghabisimu kah? Itu saja bisa menyita hatimu kah? Tapi ingat. Ini ciri yang kedua. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Akan menjadi orang yang gampang stres. Kita pahami. Kita yakini. Kita lihat sendiri memang. Wabah COVID-19. Dalam setiap sendi kehidupan kita. Saat ini telah mencipta sesuatu yang baru. Saat ini telah memberikan pemahaman yang baru. Jika para petani sampai saat ini mengaluh. Dan adon ngargani suasuanan. Dan adon bepakean sudik. Tidak ada yang tidak diubah oleh keadaan ini. Nah saudara-saudara. Jangan sampai gampang stres. Nah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan tenang dan damai. Itu luar biasa. Ketika ibu-ibu guru ini. Para suami lama pulang. Ketakutannya itu masih diimbangi oleh kedamaiannya. Ini jangan gampang stres ya. Buat adik-adik kami juga. Bapak-bapak ibu-ibu yang ada disini. Hindari itu. Ada beberapa pemahaman. Bahwa sakit-penyakit. Yang lebih hebat itu munculnya. Dari perasaan dan otak yang sangat stres. Orang-orang yang tiba melemah. Banyaknya itu hadir dari pikiran yang tidak konsentrasi. Maka belajarlah mengandalkan Tuhan. Supaya kita bisa tenang. Kita damai. Kalau hati sudah damai. Kalau rasa sudah damai. Pandangan kita sudah damai. Ingatlah bapak ibu saudara yang terkasih. Bahwa perjalanan kita itu akan lebih tertata rapi. Semuanya kita bisa jalani dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua tadi. Jangan gampang stres. Dan yang ketiga. Ciri-ciri orang yang sudah tidak mengandalkan Tuhan adalah. Mengkhina ibadah. Mengkhina ibadah. Saya tidak tahu apakah anak-anak ini masih diberikan buku apa ya. Buku tata ibadah ya. Masih ya. Malu dihamina jolok. Acilu menitip. Itu yang mau saya katakan juga disini. Kamu pernah mengkhina Tuhanmu dalam ibadahmu. Itu cukup sekali dan terakhir. Saudara-saudara. Terutama untuk ada di kami dan juga yang ada di rumah. Mengkhina ibadah juga bagiku adalah. Ketika selera anak-anak muda ini mulai menurun jauh. Soal kerohaniannya di rumah. Di gereja, di sekolah atau di mana saja. Yang membuat kita heran sekarang adalah. Anak-anak muda yang masih muda belia. Tingkahnya di zaman saya itu baru ada di umur 30-an. Baru ada di umur 25-an. Tapi sekarang belasan tahun. Itu sudah banyak yang terjadi. Maka ketika saya mencoba melihat akun Facebook saya. Pada saat hari minggu. Ada aneh-aneh ini yang dikerjakan anak-anak muda. Apa dia buat dalam statusnya? Dan itu tidak boleh terjadi. Sekali itu pernah kamu lakukan. Berarti kamu sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan kita harus mencintai ibadah kita. Melatih diri dalam doa-doa pribadi kita. Termasuk anak-anak kami yang masih akan berjuang. Dengan waktu yang masih cukup lama di depan. Dengan mengandalkan Tuhan. Berarti anak-anak nahansum itulah orang-orang yang taat ibadah. Biar saudara-saudara tahu. Biar bapak ibu juga tahu. Saudara aku perlu pesankan ini untuk pemberangkatan tahun ajaran ini. Saya juga bangga. Kalau nahansum itu dikatakan hebat. Saya bangga. Kalau nahansum itu punya berita kemana-mana. Saya bangga. Kalau nahansum itu punya aturan yang hebat. Tetapi ingat yang paling membanggakan itu adalah ketika kerohanian anak-anak ini bisa diandalkan dan dinawarsatukan. Maka ini bahagian dari kualitas hidup kita. Supaya anak-anak kita benar-benar dalam perjalanan kehidupannya. Dia tahu mengandalkan Tuhan. Dan itu akan hebat. Ketika masyarakat semakin yakin. Ketika bangsa ini bahkan semakin yakin. Akan ada pertanyaan. Eh bahasat nahansum. Jagodohi. Bahidup. Lengkapu fasilitas. Lengkap. Alainokpor duima. Bagakia durisi kerohanian nasibat. Lengkapia durisi akadat danahi menyadari namar Tuhanon. Bagakia durisi akadat danahi mengajari pertumbuhan iman dalam diri masing-masing. Dan itu sangat hebat. Oke yang kedua yang mau saya sampaikan saudara-saudara. Semakin menyadari harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara. Tidak ada jaminan dalam hidup ini. Maka harus kembali kepada Tuhan. Dan harus mengandalkan Tuhan. Saya pernah katakan demikian. Semalam anda tidur. Siapa yang bisa jamin anda bisa bangun pagi. Tidak ada yang bisa mengatakan. Saya mau tidur. Saya pasti bangun besok. Kalau biasanya jam tujuh atau jam enam bangun. Jam empat bisa nyawa kita menghilang. Jam empat kita bisa mati. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya juga tidak ada jaminan pulang dari SMK ini. Saya selamat ke rumah saya. Saya juga tidak ada jaminan. Saya datang ke sini. Saya akan selamat. Tetapi apa yang terjadi. Yang menciptakan kesadaran adalah. Justru karena saya tidak bisa menjamin apa-apa dalam diriku. Maka saya harus kembali kepada Tuhan. Supaya saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Tidak ada yang bisa menjamin apa-apa dalam hidup saya. Justru ketika orang yang percaya Tuhan. Tidak bisa menjamin apa-apa dalam hidupnya. Dia kembali kepada Tuhan. Dengan mengatakan. Aku mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupanku. Aku mengandalkan Tuhan dalam segala derat langkahku. Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu. Kalau sehat tak mati-mati. Alah sehat di mana terus. Sayang kau sehat di terus. Tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu Sudara. Maka harus kembali kepada Tuhan. Jawinan kita dalam setiap pergerakan kehidupan kita. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Maka perhentilah Bapak Ibu Sudara. Mengandalkan manusia. Mengandalkan sahabat. Mengandalkan harta. Mengandalkan kehormatan. Mengandalkan performance. Mengandalkan apa saja. Tidak ada jahinan apapun. Yang bisa menjamin kita. Hanyalah ketika Tuhan. Bersama-sama dengan kita. Dan kita harus tahu Sudara-sudara. Manusia itu sifatnya pas terbatas. Manusia dalam hitungan waktu yang pasti. Segala sesuatu yang dia anggap menjadi jaminan. Bisa habis dalam hidupnya. Kodrat kita manusia sangat terbatas. Maka jangan mengandalkan manusia. Seyakin apapun kamu dengan itu. Jangan gantikan Tuhanmu dengan manusia. Jangan gantikan Tuhanmu dengan jabatannya. Jangan gantikan Tuhanmu dengan apa yang kamu miliki sekarang. Karena waktu akan bercerita. Waktu akan menjadi saksi. Itu akan habis. Itu akan selesai. Pada waktu Tuhan mengatakan. Harus selesai. Tadi saya katakan. Orang sakit. Jangan bilang sudah diambang kematian. Orang sehat. Jangan bilang bahwa dia selamanya akan sehat. Tidak ada. Kodrat kita tetap terbatas. Apapun yang kita miliki. Maka satu-satunya. Yang bersifat tidak terbatas adalah. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kamu kerjakan. Kamu akan percaya. Kamu akan katakan kepada Tuhanmu. Tuhan. Aku hanya mampu melakukan ini. Ketika aku bersama dengan engkau. Ketika saya pulang ke rumah. Doa saya ketika sampai. Ketika saya sudah mau keluar. Apa yang mau saya katakan. Tuhan. Ramuh di maaf saat itu. Hamuh besongonima. Hita besongonima. Karena kita ini. Sifatnya sangat terbatas. Sudara-sudara yang terkasih. Dan juga terutama anak-anak kami. Yang ada di rumah. Sudara tahu. Memang COVID-19. Corona bukan satu-satunya penyakit. Yang belum punya vaksin di dunia. Corona bukan sesuatu yang baru. Yang tidak bisa diobati dengan cepat. Justru masih banyak penyakit-penyakit lain. Yang tidak bisa diobati dengan sesimpel mungkin. Atau menemukan vaksin secepat mungkin. Tetapi sudara-sudara yang terkasih. Ini juga saatmu tiba. Betapa lemahnya hidup kita sebenarnya. Betapa kerdilnya kehidupan kita. Hanya COVID-19 yang masih datang. Hanya COVID-19 yang masih hadir. Jangankan Tarhubung. Jangankan Sumatera Utara. Jangankan Indonesia. Dunia goncang. Karena COVID-19. Sekarang manusia bisa apa? Sekarang kita bisa apa? Yang kita bisa lakukan adalah. Kesadaran betapa kecil dan kerdilnya kita dihadapan Tuhan dalam keadaan ini. Tetapi catatan ini perlu. Dunia juga perlu menyadari. Kita juga perlu menyadari. Kembali kepada Tuhan dan mengatakan. Ya Tuhan kami. Hanya Engkau yang kami rindukan. Yang kami perlukan dan kami bisa andalkan. Dalam menjalani hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita bayangkan. Orang terpintar dunia juga masih ampun dengan COVID-19 ini. Kenapa masih berlama-lama untuk datang kepada Tuhan? Kenapa masih menunggu waktu yang begitu jauh untuk kembali kepada Tuhan dan mengatakan Engkau Tuhan yang kami andalkah. Sudara-sudara yang terakhir, yang ketiga adalah. Dalam ayat ini. Sebenarnya ini kita boleh baca dari ayat 5 sampai ayat 8. Apa konsekuensi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan? Dan apa konsekuensi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Dayam dalam ayat 5 dikatakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu kerasnya. Tuhan mengatakan terkutuklah. Kalau disini dikatakan terkutuk. Jangan dibayangkan dulu yang disinetronik. Kutuk kau jadi si kumpe. Bukan itu. Bukan. Tuhan tidak maha kejam begitu. Tetapi kata terkutuk disana. Tuhan keluar dari hidupnya. Tuhan menjauh dari hidupnya. Tuhan tidak mempertulikan dia lagi. Sesungguhnya. Ini adalah bentuk dari kecintaan Tuhan itu. Sudara sering mendengar. Kenapa Tuhan disebut Allah yang cemburu. Saking cemburunya Tuhan. Dia tidak mau orang-orang Israel itu. Mengandalkan otaknya. Mengandalkan dirinya dan sebagainya. Tetapi dia rindu. Dia mau. Dia menunggu. Supaya bangsa itu mengandalkan Tuhan. Termasuk kita saat ini. Tuhan sangat inginkan itu. Di tengah-tengah pandemi ini. Dengan pekerjaan yang terbatas adanya. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang-orang. Yang mengandalkan manusia. Yang meninggalkan Tuhan. Kata terkutuk adalah. Untaian kalimat dari Tuhan. Kepada kita. Betapa amarahnya Allah muncul. Betapa amarahnya Allah tiba. Kalau kita mencoba-coba jauh. Dari hidup. Maka berangkatkanlah hidupmu. Berangkatkanlah sekolah ini. Berangkatkanlah program pengajaran disini. Dengan mengandalkan Tuhanmu. Bukan mengandalkan kepintaran kita lagi. Bukan mengandalkan apa yang kita miliki lagi. Dan konsekuensi yang kedua dikatakan. Seperti korbah ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sudara-sudara. Bukankah itu yang kita cari. Bukankah itu yang kita pergumulkan. Dan kita mohonkan kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang benar-benar diberkati. Hidup yang berlimpah ruah. Berkat dalam ayat ini. Bukan semata-mata bercerita tentang harta kekayaan. Bukan semata-mata bercerita dengan apa yang mau kita pakai. Bukan mau bercerita tentang apa yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Dan berkat-berkat seperti itu sebenarnya. Adalah hal keseratus bagi Tuhanmu. Bukan menjadi hal yang bertam. Tetapi kita kembali. Belajar kepada Alkitab. Bahwa diberkati disini adalah. Bagaimana ketika hal yang saya sampaikan di atas tadi. Memiliki damai sejahtera. Memiliki ketenangan yang luar biasa. Dan memiliki ketaatan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah berkat rohani. Yang akan diberikan kepada setiap orang percaya. Maka kita juga boleh belajar. Memang dalam Alkitab misalnya Yusuf. Adalah orang yang saat-saat kepada Tuhan. Dan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah dan luar biasa. Tetapi sejak diri kita harus belajar. Berkat Tuhan yang paling hebat dalam hidup kita. Ketika kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Akan menghantar kita menjadi penghuni surga kolah. Menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi sekumpulan dan satu persekutuan. Dengan Tuhan kita. Di samping itu kita tetap memiliki kedamaian. Ketenangan dalam menjalani kehidupan kita. Sudara-sudara. Tuhan pun tinggal tidak tinggal diam. Ketika kita dengan segala kerja keras dan keseriusan kita. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pun tidak tutup mata. Ketika kita dalam hidup kita. Tetap melakukan hal yang luar biasa. Tetap melakukan yang penting bagi Tuhan. Tuhan janjikan kepada ini. Diberkadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih.